Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kita sebagai konsumen ya, bayangkan kita sebagai konsumen apa sih yang kita cari ketika mau di produk yang pertama pasti yang kita cari adalah aman, produknya aman apalagi produk-produk kosmetik, produk-produk herbal yang kita cari pasti keamanannya yang selanjutnya adalah ori ya ori kalau produknya ori ori sinil, walaupun mungkin agak mahal sedikit, pasti kita membelinya daripada kita beli kucing dalam karung mending kita beli yang pasti-pasti aja seperti biasanya kita nyari ori kemudian aman, ori itu benar-benar terpercaya kita jadi orang yang terpercaya tiga kunci inilah yang dicari oleh konsumen begitu pun ketika kita nyari produk misalkan, misalkan kita di marketplace ada produk harga Rp50.000 kemudian ada produk lagi yang sama sejenis Rp90.000 terus disini dijual oleh ofisialnya ori kemudian garansi ori ori sinil pasti terus kemudian ini ada toko namanya toko ABC ya ABC pasti daripada kita beli kucing dalam karung walaupun selisihnya Rp40.000 pasti kita akan belinya ke sini lah beli ke ofisial aja lah daripada nanti coba-coba produknya nggak bagus malah buang-buang Rp50.000 penting yang pasti aja yang Rp90.000 nah pastikan teman-teman dalam perjualan produknya aman ori kemudian terpercaya bagaimana untuk membuat meyakinkan bahwa produk kita kita aman ori dan terpercaya kita bisa menunjukkan bukti otentik misalkan produknya jenis kainnya kemudian kalau produk ada BPM-nya itu kita jelaskan kemudian testimoni real testimoni bukan hanya dari asal kopas usahakan dari konsumen-konsumen kita yang sudah pernah mencoba jadi itu menjadi bentuk kriteria penyelian konsumen terhadap toko kita sebagai penjual semoga bermanfaat teman-teman dalam perjualan online dan semoga laris manis saya kira-kira wassalamualaikum walaupun berkata selamat menikmati